Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali untuk keajaran matematika hari ini. Udah-udahan semuanya sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas latihan soal halaman 154 sampai dengan 156. Buku 6 belajar matematika untuk kelas 4 SD SDRP ini. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Jadi yang segi banyak ini adalah ini. Kita checklist. Sedangkan yang bukan adalah ini dengan A. Lalu berikutnya. Arsillah bangun yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Jadi ini segi banyak beraturan bagian C. Nomor 3. Ciri-ciri bangun segi banyak adalah tertutup dan dibatasi oleh ruas garis. Nomor 4. Ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan adalah Sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Jadi itu cirinya. Berikutnya Udin setiap pagi berlari mengelilingi taman kota berbentuk segi lima beraturan. Jika panjang salah satu sisi taman kota adalah 100 meter, berapakah jarak yang ditempu Udin untuk mengelilingi taman kota? Jadi jawabannya karena berbentuk segi lima, setiap sisinya 100 meter, maka kita kali 5 kali 100 sama dengan 500 meter. Jadi Udin itu menempu taman kota sejauh 500 meter. Nomor 6. Diketahui sisi sebuah persegi 14 cm. Berapakah keliling dan luas persegi tersebut? Jadi kita tulis di sini, diketahui S-nya 14 cm. Ditanya K sama dengan berapa. L sama dengan berapakah? Ini adalah keliling, L ini luas. Nah sekarang, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Sebuah persegi, sisinya 14 cm. Jadi ini 14, 14, 14, 14, 14. Pertanyaannya berapa kelilingnya? Nah jadi kelilingnya, karena ini 4 sisi sama, tinggal kita pakai rumus 4 kali H. Yaitu 4 kali 14. Sama dengan 56 cm. Jadi ini, kelilingnya ini begini, 56 cm. Kemudian luasnya, kalau cari luasnya, tinggal 14 kali 14, sisi kali sisi. Sama dengan 14 kali 14, yaitu 196 cm persegi. Nomor 7, sebuah persegi panjang. Mungkinnya panjang 15 cm. Kemudian lebar 10 cm. Ditanya kelilingnya. Jadi kelilingnya ini cuma 15, tambah 10, tambah 15, tambah 10. Sedangkan luasnya nanti kita cari, gunakan 15, panjang kali lebar. Jadi 15 kali 10. Jadi pertama-tama kita tulis diketahui, T-nya 25 cm. Pulsor ini 15, ganti ini 15 cm. Kemudian, lebarnya 10 cm. Ditanya K sama dengan berapa, dan L sama dengan berapa. Nah sekarang, keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah boleh kita menggunakan rumus ini. Jadi kita ganti, panjangnya sama dengan 15, lebarnya kita ganti dengan 10, baru kita jumlah hasilnya 25. Baru kita kali 2, hasilnya 50 cm. Jadi ini kelilingnya 15, tambah 10, 25, tambah 15 lagi, tambah 10 adalah 50 cm. Kemudian luas persegi panjang, panjang kali lebar. Kita ganti panjangnya 15, lebarnya kita ganti 10, kita kali, hasilnya 150 cm per segi. Nomor 8. Sisi peniku segi 3, siku-siku adalah 5 cm dan 12 cm. Berapakah keliling dan gua segi 3? Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah segi 3-nya. Panjangnya itu 12 cm dan 5 cm. Ditanya kelilingnya ya, ini masalahnya ini belum ditahu berapa ini panjangnya. Kita gunakan Pitagoras. Anggaplah ini kita kasih huruf S. Jadi S pangkat S sama dengan akar. Oh ini kita akarkan ini. Ini juga diakar. Akar. Jadi S sama dengan akar 12 pangkat 2 dari ini, tambah 5 pangkat 2 dari ini, 12 pangkat 2 itu 144, ditambah 5 pangkat 2 itu 25. Kita jumlahkan dapat 169. Jadi ini sudah ini akar 100. Akar 169 adalah 13. Jadi ini panjangnya adalah 13. Setelah didapat panjang sisi ini, kita tinggal cari kelilingnya, yaitu 12, berarti 12, tambah 5, tambah 13. Nah ini 12, tambah 5, tambah 13, yaitu 30 cm kelilingnya. Kemudian luasnya, karena ini CG3, kita gunakan rumus luas CG3 itu 1 per 2, kali alas, kali tinggi. Nah alasnya ini kita ambil 5, ini alasnya tingginya kita ambil 12. Sehingga kita ganti di sini, A dengan diganti 5, kemudian T diganti 12. Kita kalikan 1 per 2, kali 5, kali 12, sama dengan 30 cm persegi. Soal nomor 9. Soal nomor 9 ini luas persegi sama dengan kelilingnya berapakah panjang sisi persegi. Jadi ini berapa, ini berapa supaya keliling dan luas itu sama. Jadi caranya ini, luas persegi sama dengan keliling persegi itu. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Jadi ini S, ini S, sisi kali sisi. Kemudian keliling persegi rumusnya 4 kali S. 1, 2, 3, 4, 4 kali S. Nah sekarang cari S-nya adalah kita bagi 4 S, bagi S sama dengan 4. Oh jadi ini panjangnya adalah 4. Ini juga 4. Sehingga nanti kelilingnya 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 adalah 16. Begitu juga luasnya 4 kali 4 adalah 16. Nomor 10, keliling persegi panjang sama dengan keliling persegi. Jika sisi persegi 10 cm dan lebar persegi panjang 8 cm, hitunglah luas persegi dan persegi panjang. Jadi ini sudah kita harus tulis dulu diketahui. Keliling persegi itu sama dengan keliling persegi panjang S-nya 10 cm, lebar persegi panjangnya 8 cm. Ditanya berapakah luas persegi dan berapakah luas persegi panjang. Kita cari dulu panjangnya, karena ini belum didapat panjang daripada persegi panjang. Keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Keliling persegi itu sama dengan 2 kali panjang. Oh, ini keliling persegi panjang ini yang di depan persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kalau sama dengan keliling persegi itu 4 kali S. Selesaikan 2 kali dalam kurung P tambah 8. L-nya diganti 8 sama dengan 4 kali 10. Kemudian 2P tambah 16. Kita kali 2 kali P, 2P, 2 kali 8, 16 sama dengan 4 kali 10, 40. 2P ini kita tulis kembali sama dengan 16-nya ini kita simpan di sebelah kanan jadi kurang 16. Jadi 40 kurang 16 sama dengan 24. Jadi P-nya kita bagi 24 bagi 2 sama dengan 12. Jadi persegi panjang itu sudah didapat, panjangnya 12 dan lebarnya tadi adalah 8. Setelah didapat, kita bisa cari luas persegi, berarti sisi kali sisi tadi perseginya, sisinya 10, berarti 10 kali 10 yaitu 100 cm persegi. Kemudian luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, yaitu 12 kali 8 sama dengan 96 cm persegi. Nomor 11. Jadi nomor 11 ini diketahui segi 3 sama sisi, kelilingnya adalah 18 cm. Kemudian tentunya kalau kita cari panjang satu sisi, berarti ini panjangnya tinggal kita bagi 3, 18 sebagai 3 sama dengan 6 cm. Jadi semua panjangnya adalah 6 cm. Ditanya berapakah luas segi 3 itu? Nah tentu kita harus cari dulu ini tinggi daripada segi 3 ini dengan menggunakan fitagoras, yaitu tinggi sama dengan akar 6 pangkat 2, ini 6. Di 6 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2, ini jadi 3 karena setengahnya sama dengan 36 kurang 9, yaitu akar 27 atau 3 akar 3 cm. Jadi tingginya ini adalah 3 akar 3 cm. Lalu kita cari, cari luas segi 3, kita menggunakan rumus 1 per 2 kali alas kali tinggi. Kita ganti alasnya sama dengan 6, jadi panjangnya di sini 6, kali tingginya adalah 3 akar 3. Artinya 1 per 2 kali 6, 3, 3 kali 3, 9 akar 3 cm persegi. Kemudian soal nomor 12. Ditanya berapakah keliling persegi panjang? Langsung saja kita gunakan bahwa rumus keliling persegi panjang itu 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Jadi misalkan ini persegi panjangnya, panjangnya di sini 24 dan lebarnya adalah 18. Nah, sekarang kita gunakan ini berarti ganti P dengan 24, lebar diganti dengan 18. Kita jumlahkan ini di dalam, hasilnya 42, baru kita kali 2, hasilnya 84 cm. Jari kedilingnya, ini persegi panjang adalah 84 cm. Sekarang nomor 13. 13 ini, dari ini adalah ukuran karton itu adalah 7 cm x 6 cm. Kita akan membuat ukuran persegi, berarti adalah 6 cm x 6 cm. Berarti sisa karton berarti sisa karton berbentuk persegi panjang, yaitu 6 cm x 1 cm. Kemudian soal nomor 4. Luas taman yang diinginkan Pak Udin ini berbentuk persegi panjang, yaitu harus 36 meter persegi. Jadi, yang kita cari, kemungkinan-kemungkinannya, kira-kira berapa panjang dan berapa lebar. Kemungkinan pertama, bisa panjangnya 36 meter, bisa lebarnya 1 meter. Bisa panjang 18 meter, lebar 2 meter, karena 18 x 2, 36. Ini juga tadi 36 x 1, 36. Kemungkinan ketiga, panjang 12 meter, lebar 3 meter. Karena kalau kita kalikan ini, hasilnya 36 meter persegi. Dan kemungkinan terakhir adalah, panjang 9 meter, lebar 4 meter. Soal nomor 15. Nomor 15 ini yang ditanyakan adalah, keliling persegi panjang. Jadi, langsung saja kita gunakan rumus. 2 panjang, ini boleh juga gunakan rumus ini, 2 kali panjang, tambah 2 kali lebar. Jadi, 2P itu bisa artinya 2 kali panjang, tambah 2 kali, 2L artinya 2 kali lebar. Sekarang kita ganti panjangnya dengan 7. Akhirnya di sini, kita selesaikan 2 kali 7, ditambah 2 kali 3, karena lebarnya 3. Sehingga, 2 kali 7, 14, 2 kali 3, 6. Kita jumlahkan 20. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan ini harus 20 kali 5 ribu rupiah, sama dengan 100 ribu rupiah. Nomor 16, luas gedung diketahui adalah 25 meter x 16 meter, berarti 400 meter persegi. Dijadikan cm, 400 ini, kita tentunya x 10 ribu rupiahnya di sini, kita dapatkan 4 juta cm persegi. Untuk luas gedung itu tadi. Sedangkan luas ubin adalah 40 x 40, yaitu 1.600 cm persegi. Karena yang ditanyakan adalah banyaknya keramik, kita tinggal bagi 4 juta x 4 juta x 1.600. Hasilnya adalah 2.500 keramik, atau ubin, yang dibutuhkan untuk memasang lantai gedung itu tadi. Nomor 17, jadi ini langsung saja, karena ini yang ditanya ke di sini, sedi tiga adalah, berarti kita tinggal jumlahkan 10 meter x 8 meter x 8 meter, karena segitanya ini adalah sama kaki. Dapat 26 meter, maka banyaknya anggota pramuka yang berbaris, tinggal kita x 2, 26 x 2, karena setiap meter ada 2 orang yang berdiri, adalah 52 orang. Nomor 18, cari luas segitiga yang diarsir, langsung kita gunakan rumus. Luas segitiga 1 x 2 x 2, alas x tinggi. 1 x 2 x 20 alasnya, yang ini alasnya 100, kemudian tingginya, 30, 1 x 2 x 20, 10, 10 x 30, 300 cm per kegi. Nomor 19, kita langsung saja kerjakan, karena yang ditanya di sini luas segitiga, maka kita menunjukkan rumus, luas segitiga adalah 1 x 2, alas x tinggi. 1 x 2 tetap kita tulis ini, alasnya di sini 12, kemudian tingginya di sini adalah 12, kita kalikan. 1 x 132 x 2 sama dengan 66 meter per kegi. Jadi, biaya yang dikeluarkan Pak Ali ini, tinggal 3 x 66 x 250 ribu, sama dengan 16.500.000 rupiah. Nomor terakhir, nomor 20, jadi ini pertanyaannya, ini luas tanah yang terpisah, tentu kita harus cari dulu, luas segi RS. Ini yang besar, yaitu berbentuk persegi panjang, yaitu panjang x lebar, 32 x 8, sama dengan 576 meter persegi. Luas segi, luas segi 3 RSP, yang ini yang kecil, kita gunakan rumus, luas segi 3, 1 x 2 x 2 x 32, dapat 32 meter persegi. Kemudian, luas QUPW yang kecil ini, berbentuk persegi panjang, tentunya panjang x lebar, panjang 14, lebarnya 8, kita kalikan, dapat 112 meter persegi. Sehingga, luas tanah yang tersisa adalah, kita perkurangkan 576, luas seluruhnya, dikurang 112, ini luas yang warna ini, itu tadi apa, QUPW, dan dikurangi 32, luas segi 3 ini, sehingga dapat 432 meter persegi. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.